Pemirsa Zedazah menantu yang sehabil tujuh bulan yang dibunuh pertuhannya di Kabupaten Pasuruan Jatibur sudah dibakamkan di desa setempat. Sementara keluarga korban meminta pelaku dihukum seberat-beratnya karena meluh dengan keji. Rumah inilah yang menjadi saksi atas kekejaman mertua yang membunuh menantunya yang tengah hamil tujuh bulan di desa Parirejo, Kecamatan Purwoda di Kabupaten Pasuruan. Terlihat trup laku masih terpasang garis polisi membuat warga setempat bergantian melayat ke rumah saudara korban di desa Setempat. Keluarga tak terima atas peristiwa memperhatinkan dan meminta keadilan kepada pihak kepolisian karena nyawanya dihabisi saat hamil tujuh bulan. Apalagi eksekusinya tergolong sadis dengan cara digorok dengan pisau dapur saat suaminya kerja. Sementara jasad korban sudah demikian di makam umum desa setempat hari kemarin. Di mata tetangganya setiap harinya pelaku dan keluarganya sangat tertutup. Sedangkan korban dan suaminya ini baru saja menikah dan hamil tujuh bulan. Pelaku dengan korban dan suaminya tinggal satu rumah. Diketahui EFT dibunuh mertuanya Khoiri dia satir, tak lain mertuanya sendiri di dalam kamar dengan cara lehernya digorok. Khoiri sempat sembunyi di rumah tetangga sebelum akhirnya dialkan polisi ke mapol seks tempat dan barang bukti sebilah pisau dapur. Belum diketahui pak penyebab aku melakukan pembunuhan terhadap menantunya itu. Dari Pasuruan JK Samudera, Ainews, melaporkan.